. Lionel Messi sudah sukses bawa Argentina, juara Copa America, dan finalisima. Messi dinilai lagi on fire, harusnya bisa bawa tim tango juara Piala Dunia 2022 kali ini. Hal itu disampaikan oleh ex-pelatih PSG, Mauricio Pochettino. Menurutnya, Lionel Messi sedang dalam bentuk terbaik, walau usianya sudah tidak muda lagi, 35 tahun. Secara fisik, Messi sedang dalam bentuk terbaiknya. Saya rasa, usia hanyalah sebuah anekdot untuknya, terangnya dilansir dari mirror. Mauricio Pochettino menjelaskan, Lionel Messi memang tidak stokcer dulu untuk urusan mencetak gol. Tak ayal, dalam tiga musim terakhir, termasuk masa-masa terakhirnya di Barcelona, Messi kerap diplot sebagai playmaker. Toh nyatanya, Lapilga masih rajin bikin asis, dan kerap ciptakan peluang berbahaya. Untuk Piala Dunia 2022 nanti, saya yakin, Messi akan membawa energi, dan kepemimpinan pada Argentina untuk melaju ke babak puncak. Saya beruntung, pernah melatihnya, paparnya. Messi masih jadi pemain terbaik dunia saat ini, tegasnya. Argentina bergabung di grup C, Piala Dunia 2022 Qatar. Saingannya adalah Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia. Prestasi paling tertinggi Messi di Piala Dunia bersama tim tango adalah, saat mencapai babak final di Piala Dunia 2014, Brazil. Ketika itu, Argentina kalah 0-1 dari Jerman. Piala Dunia 2021. 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 Terima kasih.